Menjadi kualaf dan hijrah, Feliksia Yeap ceritakan masa lalunya saat jadi model majalah Playboy. Berhijab dan terlihat religius, bunyitulah sosok Feliksia Yeap sekarang. Penampilannya itu tentu berbeda 100 derajat sebelum dia memutuskan menjadi seorang mualaf dan sepenuhnya berhijrah memenuhi panggilan Allah. Feliksia Yeap merupakan salah satu mantan model majalah Playboy. Bukan model sembarangan, Feliksia Yeap masuk dalam jajaran model favorit pada majalah pria dewasa itu. Bakatnya dalam dunia modeling pun tak diragukan lagi. Mengutip dari berbagai sumber, rupanya ia sudah merambah dunia model sejak tahun 2005. Sepanjang ia berkarir pun, ia selalu mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai kontes kecantikan. Para penggemar majalah Playboy tentunya tahu dengan sosok perempuan berdarah Tionghoa ini. Namun sudah sejak tahun 2015, wajah cantiknya tak lagi menghiasai majalah-majalah pria dewasa. Lama tak muncul lagi dalam majalah Playboy. Rupanya model yang menetap di Malaysia ini sudah memutuskan berhijrah lho. Mengutip dari Tribun News, rupanya Feliksia memutuskan berhijrah dan menjadi kualaf saat menyambut Ramadan lima tahun yang lalu. Awal mulai ia memutuskan untuk berhijrah adalah saat ia melakukan sebuah casting iklan produk hijab. Pengalaman pertama menggunakan pakaian muslim yang serba tertutup membuat pikiran dia kacau. Ia pun terus memikirkan untuk mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuhnya itu. Setelah satu bulan usai menjalani casting produk hijab, hati Feliksia rupanya semakin mantap. Ia lantas memutuskan untuk berhijrah. Namun, keputusannya untuk berhijrah tentu saja menuai pro-kontra karena latar belakangnya Feliksia sebagai model majalah dewasa. Ia harus kehilangan pekerjaan yang biasa ia lakoni sehari-hari. Sudah berniat untuk hijrah, ia pun lantas mengikhlaskan itu semua. Bahkan kini ia telah menulis perjalanannya hingga sampai berhijrah. Walaupun kini ia telah memutuskan untuk berhijrah, rupanya ia tak malu jika masa lalunya terus dibikin. Hal ini ia sampaikan langsung melalui blog pribadi miliknya, cantiknya Feliksia yang kini berhijrah. Ia mengatakan jika foto-foto kelam masa lalunya itu merupakan ajangnya untuk berdawah. Ia menyebutkan bahwa kenangan masa lalunya itu merupakan strateginya untuk berdawah. Maksudnya ia ingin mengatakan bahwa pasti akan ada seseorang dengan gaya hidup glamor dan memiliki gaya hidup seperti dirinya. Bisa juga untuk berhijrah. Ia seraya ingin mengatakan, saya aja bisa. Mengapa orang lain tidak? Jangan lupa like, subscribe ya! Jangan lupa like, subscribe ya! Terima kasih.